Rema hari ini, Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demi menyelamatkan diri dari kelaparan, Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem. Namun, bertahun-tahun kemudian suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal dunia. Tinggal dua menantunya, Ruth dan Orpah. Naomi pun meminta mereka pulang kembali ke rumah orang tua mereka. Meski berat hati, Orpah segera meninggalkan Naomi. Sementara Ruth tidak. Ia memilih untuk tetap tinggal, sebab melalui mertuanya ia menemukan kebenaran hidup, yaitu mengenal Allah Israel. Dengan setia, ia mau setiap hari menjaga Naomi dan taat mengikuti apa yang diperintahkannya. Sekalipun secara mata jasmani tidak ada kebahagiaan yang didapatkan. Tetapi Ruth melakukan dan mengutamakan hal yang benar di mata Tuhan. Hidup sejalan dengan kebenaran, itulah yang terutama bagi seorang Ruth. Akhirnya berhembuslah angin dari Tuhan, membawa Ruth kembali ke Bethlehem mengikuti Naomi. Di sana ia hidup sebagai janda yang memungut sisa hasil panen di ladang-ladang orang Israel. Belum ada perubahan apa-apa di hidup Ruth, namun Tuhan tahu, dia sedang mempersiapkan hal yang terbaik bagi Ruth. Angin Tuhan pun kembali berhembus. Tuhan membawa Ruth bertemu dengan Boaz, yang ternyata adalah pemilik dari ladang tempat ia sedang memungut sisa-sisa gandum. Akhirnya, Boaz pun mengambil Ruth sebagai istrinya. Ruth yang tadinya kekurangan, hidupnya diangkat oleh Tuhan secara ajaib. Masa depan yang suram diganti dengan hal-hal indah yang penuh dengan harapan. Sungguh angin dari Tuhan yang membawa anugerah besar dalam hidup Ruth. Anda mau hal yang sama juga terjadi dalam hidup Anda? Anda mau angin roh kudus membawa dan menuntun Anda pada hidup yang penuh dengan anugerah besar? Hiduplah dalam visi dan kehendak Tuhan. Jadikan itu sebagai pengajaran utama Anda. Maka, lihatlah apa yang akan diberikan Tuhan kepada Anda. Ya, semuanya. Ya, itulah janjinya. Dan itu yang akan dikerjakannya bagi hidup Anda. Haleluya. Menurut Anda, sudahkah Anda hidup dalam visi dan panggilan yang Tuhan kehendaki dalam hidup Anda? Apakah yang akan Anda alami dan dapatkan jika Anda benar-benar atau makin sungguh-sungguh hidup dalam visi dan panggilan Tuhan? Hal apa yang akan Anda lakukan supaya Anda semakin masuk dalam visi dan panggilan Tuhan? Tuliskan komitmen Anda. Tuhan terima kasih atas rencanamu yang indah dalam hidup kami. Kami percaya semua itu akan membawa kami pada kehidupan yang terbaik. Berikan kami kemampuan dan kekuatan ya Tuhan, supaya kami semakin ada dalam panggilanmu, supaya namamu semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.